Intro Hari pertama pembukaan pendaftaran dan penjaringan bakal calon kandidat pilkada 2024 DPC PKB Teringgalek dibanjiri pendaftar Mereka berasal dari kader internal dan non-kader Di antaranya ada ketua di PRD, anggota di PRD, pengusaha hingga wakil bupati Satu di antaranya ada yang mendaftar menjadi calon bupati dan tujuh lain yang menjadi wakil bupati Intro Ketua DEX Pilkada DPC PKB Teringgalek MHD mengatakan DPC PKB Teringgalek mulai membuka pendaftaran pilkada 2024 mulai Rabu, 22 Mei 2024 hingga Pekan Depan Setelah dibuka secara resmi langsung ada 8 kandidat yang mendaftar Para pendaftar yang sudah mengembalikan formulir itu antara lain dari internal PKB Yakni ketua DEX Pilkada DPC PKB Teringgalek Samsul Anak Anggota di PRD, MHD, Sukarudin, Amin Tohari dan Kandir Internal Danang Kolik, selain itu juga ada wakil bupati Teringgalek Syamboman Hatrigara dan Rizki Sembada Yang merupakan seorang pengusaha dari Solo Setelah membuka proses pendaftaran selanjutnya DPC PKB Teringgalek masih menunggu perkembangan hingga pendaftaran akan ditutup Untuk proses penyaringan tidak ada melalui DPC PKB Teringgalek Tetapi juga melalui Sutsi yang bisa dilakukan oleh DWP maupun DPP PKB Mekanisme penjaringan kandidat selain melalui proses normatif melalui DPC PKB Nanti di DPP PKB akan ada proses penyaringan Selanjutnya apapun hasilnya DPC PKB Teringgalek akan mematuhi aturan itu Dan siap melaksanakan apapun yang direkomendasikan Sampai hari ini dari Rabu 22 Mei 2024 Telah dibuka secara resmi Koncing, pendaftaran, calon bupati dan makhluk bupati dari Partai Kabupaten Indonesia Dan Alhamdulillah hari ini sekalian tadi sudah banyak yang sudah mengambil formulir Dan yang mengembalikan sampai hari ini jam 11.04 Ini tadi sudah ada 8 pendata Tadi ada internal TKB, ada Pak Samjul Anam, juga ada Pak Sukardin Tadi juga ada dari Pak Sak, Nata Negara, juga ada Mas Rizki dari Pemusahaan Selanjutnya tahapannya seperti apa? Tahapannya nanti setelah, insya Allah kita masih menunggu hari akad ya, hari minggu Tangga 26 Hadi juga menjelaskan, untuk kandidat yang mendaftar ke PKB hari ini Hadi mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Satu mendaftar ingin menjadi bakal calon bupati, yakni Danang Koli Sedangkan 7 lainnya mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Meski saat ini mereka mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai bakal calon bupati Tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai bakal calon bupati